Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano memilih memperingati Hari Pahlawan dari Desa Kecil di Kabupaten Blora. Sementara itu Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan bersama sejumlah unsur Forkopimda memperingati Hari Pahlawan dengan peresmian renovasi Tugu Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA di kantor ex-Gubernur Papua Barat. Di sela-sela memperingati Hari Pahlawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano menyebut di Desa Temurrejo, Kabupaten Blora, bersemayam seorang pejuang wanita asal Aceh yang dijuluki sebagai singa betina untuk melanda atau pojot nurah intang. Keputusan Ganjar memilih desa itu sebagai tempat peringatan Hari Pahlawan bukan tidak memiliki alasan. Sebab di desa inilah terdapat sebuah makam pejuang wanita asal Aceh yang diasingkan Belanda hingga meninggal dunia. Ia dijuluki macan betina dari Aceh, pojot nurah intang. Upacara peringatan Hari Pahlawan digelar dengan sederhana namun tetap berjalan penuh. Selain itu, Ganjar mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat sekitar yang telah merawat makam pojot nurah intang meski berbeda suku. Ya, sebenarnya inspirasinya waktu Hari Sumpah Pemuda kemarin ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa. Lalu ada cerita soal pahlawan dari Aceh, singa betina. Mbah cut terkenanya di sini. Maka saat itu gagasan itu muncul ngobrol dengan kawan-kawan mahasiswa. Yuk kita bersih-bersih makannya yuk. Terus kemudian saya konfirmasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati ternyata sudah komunikasi lama soal ini. Lalu kita punya ide, gagasan. Kalau begitu upacaranya di mulurah saja gitu ya. Dekat makamnya dan akhirnya kita bisa bersama-sama dengan warga yang ada di sini. Tentu pengalaman ini pasti akan sangat jarang. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacang didampingi Pangdam 18 Kesuari Majan Iyong Mancantiasa dan Kapolda Papua Barat Irjen Polturnagogo Siombing merayakan peringatan Hari Pelawan dengan peresmian renovasi Tugu Penentuan Pendapat Rakyat atau PAPERA. Peresmian Tugu PAPERA dilakukan di kantor ex-Gubernur Papua Barat Manokwari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacang menegaskan kehadiran Tugu PAPERA ini sebagai simbol sejarah Papua bagian dari NKRI. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan harus masuk dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda tidak melupakan sejarah bangsa ini. Ini mengingatkan anak cucu kita ke depan ketika mereka baca tahu bahwa oh, sejak tanggal 29 Juli ya, 1969, di mana di pelataran ini tempat ini, perwakilan-perwakilan orang hasil Papua yang hadir dalam pepera untuk menentukan pendapat untuk masuk ke NKRI dan juga diputuskan oleh PTD. Ada yang demikian, ini sejarah yang perlu kita elitaskan dari sekarang untuk anak cucu kita. Makanya saya juga sampaikan, ke depan juga perlu diajakkan ya, di semua tingkatan jenjam pendidikan yang ada, khususnya di Tanah Papua gitu. Sehingga anak cucu kita, mereka bisa tahu persis, siapa pelaku sejarahnya, pepera, tanjadas, orang tua-tua kita, apa yang sudah mereka lakukan, mereka selesakan, kita anak cucu ini, kita menjaga bagian ini. Ya, untuk tetap, NKRI harus untuk itu. Tugu Papera Manokwari merupakan simbol bahwa Tanah Papua tidak terlepas dari bingkai NKRI. Sebab ada pelawan nasional asal Papua, turut berkontribusi dalam kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, Tugu Papera ini bisa menjadi ikon wisata di Papua Barat, sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan mancan negara maupun domestik. Rahman Pratama, Edi Musahidin, kontributor Berita 1, Blora, Jawa Tengah, dan Manokwari, Papua Barat.